Penomena bulimia nervosa ini sudah terdapat di segala penjuru negara bahkan dunia. Salah satu contohnya adalah di sebuah kota terbesar di Jawa Timur yaitu Surabaya. Meski masih jarang ada yang mengetahui tentang bulimia ini, tetapi sudah banyak orang yang terjangkit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malah tambah gendut, ya karena pola hidup juga sih, pola hidup yang jelek. Pola hidup gue tuh gini, aku malam mesti ke warnet, keranjingan main game, terus makan gak nanggung-nanggung. Karena aku niatnya diet, pagi gak makan, siang gak makan. Malamnya, makannya banyak. Banyak banget. Terus kan ngerasa perut tuh gak enak. Aku muntahin akhirnya. Pola hidupku juga gak bagus. Aduh ternyata kekenyangan. Kenyangan, perut jadi gak enak kan. Terus aku ngerasa, waduh bajuku size-nya sudah gak cukup gitu loh. Sudah gak kayak dulu. Aku mikir gimana caranya makan. Makan banyak, tapi gak bisa gendut. Ya itu, aku mulai muntahin. Karena perut selalu gak enak, tiap makan double porsi, perut selalu gak enak. Makan, aku muntahin. Pesan makan lagi, perut gak enak lagi, dimuntahin lagi. Gitu. Bulimia nervosa adalah gangguan pola makan yang berpotensi mengancam kesehatan. Gangguan pola makan ini disebabkan oleh adanya gangguan pada mental. Nah, gangguan pada mental ini dipicu oleh tingkat percaya diri yang sangat kurang, kemudian adanya depresi dan juga stres. Dari seluruh penyakit psikiatri yang ada, bulimia nervosa dan juga anoreksia menempati urutan pertama sebagai penyakit yang mampu menyebabkan kematian. Dan sangat mungkin untuk diderita oleh semua orang. Sebenarnya sih kalau cewek ya wajar ya, kalau diet untuk pakai baju yang bagus. Yang paling enggak, size-nya itu kecil gitu loh. Soalnya kalau size seaku kan susah nyarinya. Kalau seaku yang sekarang, susah banget nyarinya. Dan harganya pun ya mahal. Ya niat dietnya itu ya karena itu aja sih. Karena pingin pakai baju yang bagus. Dan dibilang cantik sama semua orang tuh pasti lah mutlak untuk cewek itu mutlak banget. Di zaman sekarang, penampilan fisik merupakan salah satu penentu dalam kelas sosial. Sehingga kalau kita lihat sekarang banyak sekali ya orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencapai bentuk tubuh yang sangat ideal. Sebagai contohnya, ada seorang gadis yang pernah mengalami bulimia nervosa. Ia mengalami stres karena pola hidup dan juga tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena stres tersebut, ia selalu makan untuk menghilangkan tekanan yang sedang dihadapinya. Karena pola makannya tidak teratur dan juga ia jarang olahraga, maka terjadilah pembengkakan berat badan. Nah seiring dengan pembengkakan berat badan tersebut, maka turunlah rasa percaya dirinya. Ya awalnya saya karena dapat pekerjaan yang menuntut harus di depan komputer. Jadi makan di depan komputer. Ya awalnya tidak terasa. Mungkin setahun pertama lah masih mau keluar itu masih oke. Masih mungkin 7 sampai 8 kilo lah. Nah tahun kedua itu sudah mulai terasa. Rasanya waktu ngaca sudah mulai besar. Nah ini sudah mulai khawatir. Mulai khawatir tapi biarinlah tidak masih bisa ditoleransi. Tahun ketiga sudah gemuk lah kayak gini. Nah akhirnya waktu ngaca sudah gemuk sekali. Waktunya diet. Oke ini sudah cukup. Nah dietnya pertama masih dalam batas normal. Mengeringin makan, olahraga. Tapi ya nggak ada efek. Membuahkan hasil lah. Silahnya gitu. Nah setelah itu temanku jual obat diet. Direkomendasikan juga sih. Katanya sih efeknya juga bagus. Nggak bikin badan lemes atau sakit-sakitan. Katanya gitu sih. Ya setelah itu beli. Obatnya beli. Konsumsi setiap hari. Ya memang nggak sakit-sakitan. Nggak lemes badan. Cuma nggak membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Akhirnya aku ngelakuin ya bisa dibilang ekstrim lah. Obatnya itu aku konsumsi. Dosisnya dua kali lipat. Makan aku jadikan satu kali sehari. Worsinya juga dikit sekali. Nah olahraga juga aku bikin ekstrim juga. Biasanya sehari satu jam, satu setengah jam. Ini bisa sampai empat jam. Sebenarnya bulimia ini lebih ke pola makan yang salah. Karena banyak sekali orang yang kecewa dengan hasil dari diet sehat yang cenderung minim hasilnya. Memang dengan bulimia ini ada beberapa yang berhasil, tapi tidak semuanya. Ada juga yang melakukannya karena keinginan makannya yang sangat besar, tapi tetap ingin bentuk tubuh yang kurus dan juga langsing. Banyak orang berpikir bahwa bulimia dan juga anorexia merupakan hal yang sama. Tapi itu salah. Bulimia juga perlu mendapatkan lebih banyak perhatian karena bulimia juga sangat membahayakannya, sama membahayakannya seperti anorexia. Gendut itu nggak jelek sih. Kan semua orang berbeda. Postur, berat badan itu kan berbeda. Tapi yang namanya orang gendut itu jelek. Jangan menjudge orang gendut itu pasti jelek. Pesan-pesannya sih pede aja lah ya kalau kalian memang punya berat badan yang lebih. Nggak usah malu gitu loh nunjukin ke semua orang. Oh aku pede. Meskipun aku gendut, aku pede kok. Aku sih nggak masalah ya. Mereka boleh mau ngomong apapun tentang aku. Mau aku gendut, aku jelek atau nggak sesuai selera mereka nggak apa-apa. Masih banyak kok yang menilai aku lebih baik dari mereka. Ya bodoh amat ya. Buat apa ngurusin omongan orang lain. Gak penting gitu loh. Yang penting kamu bisa jadi dirimu sendiri apa adanya. Pesan-pesannya sih pede aja lah ya. Kalau kalian memang punya berat badan yang lebih. Nggak usah malu gitu loh nunjukin ke semua orang. Oh aku pede. Meskipun aku gendut, aku pede kok. Dengan apa yang ada di diriku. Aku pede dan nggak akan nyusak sama orang lain. Meskipun aku gendut. Aku sih nggak masalah ya. Mereka boleh mau ngomong apapun tentang aku. Mau aku gendut, aku jelek atau nggak sesuai selera mereka nggak apa-apa. Masih banyak kok yang menilai aku lebih baik dari mereka. Ya bodoh amat ya. Buat apa ngurusin omongan orang lain. Gak penting gitu loh. Yang penting kamu bisa jadi dirimu sendiri apa adanya. Pesan-pesannya ya stop it bro. Harus di stop. Karena itu nggak bagus. Biar gendut. Yang penting sehat. Biar badan nggak pede. Biar tampil di luar nggak pede. Yang penting sehat. Itu intinya. Memiliki pengetahuan tentang bulimia sangat penting bagi keluarga utamanya yang memiliki anak dari usia remaja hingga dewasa. Sehingga mereka dapat membantu memberikan support bagi para penderita bulimia dan juga bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri anak-anaknya sehingga tidak terjangkit bulimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini kemudian akan menanggungkan kepercayaan diri anak-anaknya. selamat menikmati selamat menikmati